Hai Tribuners, hari ini saya melaporkan langsung dari Desa Pasir Panjang 2, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang. Tribuners, ini kabar gembira lantaran setelah puluhan tahun warga Desa Pasir Panjang akhirnya memiliki aliran listrik dari Bragg P.L.N. Batam. Selama ini warga Desa Pasir Panjang ini tidak dialiri listrik dan mereka hanya menggunakan tenaga genset. Nah ini kali pertama mereka di momen lebaran mereka bisa menggunakan listrik, sebelum-sebelumnya tidak menggunakan listrik. Seperti apa kehidupan di sini Tribuners, yuk kita masuk. Nah ini rumah salah satu warga Desa Pasir Panjang. Nah ini di mana anak keluarganya yang sedang datang dari kota Batam, Tribuners. Untuk mengunjungi salah satu penduduk Desa Pasir Panjang. Nah kita sudah ada di Taman, Quran, Pendidikan, Raudah Pasir Panjang. Nah itu sudah ada lampu-lampu juga. Akhirnya fasilitas mereka bisa dilengkapi oleh listrik ya Tribuners. Oke kita akan mewawancara salah satu warga Pasir Panjang, Bapak Wildan. Tapi Pak perasaannya punya listrik setelah puluhan tahun gitu Pak. Jadi susah menungkapkan dengan perasaan kalau senangnya itu kan. Karena yang sebelumnya memang sangat-sangat susah. Apalagi kami di sini kan nelayan. Iya Pak benar. Jadi sudah membutuhkan solar untuk ke laut, solar juga untuk lampu. Jadi kadang-kadang kan tak bisa ini lah, kita tak tercukupi. Tidak tercukupi ya Pak. Tapi setelah adanya PLN ini butuh-tuh sangat terbantu. Masyarakat semuanya Alhamdulillah sangat merasa gembira dengan adanya PLN ini. Selama sebelum ada aliran listrik Pak, warga di sini pakai apa Pak? Genset. Genset dengan tenaga surya, solar cell itu. Solar. Tapi semua warga punya genset di sini Pak atau hanya tertentu saja Pak? Jadi hanya beberapa orang saja. Karena kan mahal juga harganya. Mahal, jadi masyarakat kan tak mampu juga untuk membeli. Membeli. Jadi masih banyak lah yang menggunakan pelitur itu. Lampu-lampu teplok itu. Oh. Itu biasanya warga di sini beli solarnya di mana Pak? Ini kan ada beberapa warung yang menjual solar. Oke. Tapi kan kadang-kadang tak tercukupi. Karena solar untuk pergi ke laut, untuk kompok. Sama untuk genset. Genset. Baik-baik. Lalu Pak, kan Bapak punya taman Al-Quran juga ya Pak ya. Jadi gimana biasanya mereka tuh baca Al-Quran pagi, siang hari, atau sekarang bisa malam hari. Gimana Pak? Rasa syukurnya dengan adanya aliran listrik ini Pak? Inilah Alhamdulillah, ini lagi sekali lagi, sangat-sangat terima kasihlah kepada yang sudah memasukkan PLN pemerintah kota Batam, siang hari, karena dengan adanya PLN ini, masyarakat sangat-sangat terbantu. Dan selama Ramadan ini kegiatan untuk Tadarus Al-Quran, anak-anak mengaji itu tidak ada terhalang lagi. Kalau dulu kan takut harus jam 12 kan sudah mati lampunya. Jam 12? Jam 12 malam. Oh, batasan gensetnya ya Pak? Oke. Nanti baru didupkan sekitar jam-jam menjelang sahur, jam-jam 4 malam baru didupkan kembali. Tapi dengan adanya PLN ini, jadi tak ada lagi kita repot. Tinggal tunggu waktu sahur, lampu sudah tersedia. Anak-anak mau ngaji lagi tidak terhalang oleh lampu yang harus mati jam 12. Memang sangat-sangat terbantu. Kemudian anak-anak mengaji dulu kan harus pakai solar cell yang kadang kalau matahari kuat, baru lampunya bisa nyalakan. Tapi kalau terus-terusan mendong, kan tak bisa ngecas hampirnya itu. Baik, baik. Dengan adanya PLN ini, alhamdulillah, anak-anak sekarang bisa mengaji subuh lagi. Terima kasih telah menonton!